Rahayu 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 Teguh Rahayu Hayu Hamamayu Hayu Ning Bawono semesta menyusui kita hari ini saya akan membuat media untuk memancing mogot atau larpa lalat nah ini saya di tempat pembakaran sampah non-organik ada ada gelas-gelas bekas jus ini lumayan banyak karena setiap hari disini orang-orangnya mengkonsumsi jus buah nah nah gelas ini akan saya gunakan untuk memancing bsf atau lalat buah yang lainnya nah kita cukup melubangi tutup ininya nah tutup ini kita lubangi nah setelah kita lubangi seperti ini nah nanti kita beri kain seperti ini eh nah saya punya Oh sampah sayuran ini ada sayuran wortel busuk kita kasih lalat ini lalat ini suka dengan yang busuk-busuk kayak gini eh nah karena ini sudah benyek sudah sudah lembek ini cukup kita binikan nah kita masukkan ke sini nah ini untuk memancing lalat nah nanti lalat-lalat itu akan bertelur di media ini kemudian nanti setelah banyak telur telur lalatnya baru kita taruh di tempat penekasan di sini juga ada sampah tempe tempe busuk ini juga karena aromanya menyengat ini walaupun kalau dikonsumsi lalat ini bagus untuk menambah nafsu makam kata orang-orang tua nah ini saya gunakan untuk memancing oh lalat nah ini cukup segini nah ini lumayan aromanya ini lalat ini seneng nah selain itu juga bakteri di tempe ini akan cepat membusukkan media tumbuh dari mogot ini raginya ini akan mempercepat pengurean media tumbuh mogot ini seperti sampah-sampah pare seperti ini juga boleh nih nah kita gunakan kita ambil bijinya untuk bibit nah kita masukkan ke ini gelas ini nah setelah seperti ini kita tutup gelasnya menggunakan kain yang tadi lumayan ribet karena megang kamera sendiri ngeset sendiri ngomong sendiri baik sebelum lebih lanjut oh anda bisa mensubscribe youtube kami karena kami sedang mencari tambahan dana untuk bergerak genkobi merupakan komunitas nirlaba kami bergerak secara murni independen tidak terlibat pada lembaga 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 pemerintahan nah jika anda ingin berapresiasi pada kami cukup mensubscribe youtube kami nah ini seperti ini nah kita tutup ini nanti lalat-lalat ini akan bertelur di kain nah setelah mendapatkan telur baru kita taruh di tempat penetasan atau nanti di budidaya mogotnya nah kita taruh disini nah taruh ini juga ada ini ini dari emulsi buah sampah buah ini malah sudah ada calon mogot kita tutup nah ini pembiakan secara alamiah ini seperti ini nah nanti di dalam perkembangan mogot nah mereka yang sudah dewasa ini akan pindah ke sini ke samping jadi kita panennya enak nah ini belum membuat tempat yang khusus untuk budidaya mogot ini masih secara alami oke ini juga untuk mengundang mogot mengundang lalat biar mereka berjelur disini kemudian mogot-mogot membantu pengurean sampah baik terima kasih semoga bermanfaat untuk kita semua rahayu 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 teguh rahayu hayu hamamayu hayu ning pawono semesta menyusui kita salam aku sayang kamu li expam meneer sayang susu menarik ranch menem précis per removing bagian ti